Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kami akan menolong sedikit dari si firmanmu Tuhan Tuhan berkati firmanmu ini akan menjadi hidup dan bisa kami belajar dalam kehidupan kami sehari-hari Inilah doa anakmu, kami berdoa untuk bersyukur, amin Kita akan membuka bahan renuan kita pada hari ini Dihambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 Beginilah si firman Tuhan Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 Sebelum aku mengutuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutuskan engkau Aku telah meletakkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, tebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah mengatakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau putus, haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah aku sampaikan Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan Dalam firman Tuhan ini dapat kita ambil Dan ayat Dan kita buka ayat kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 4 Beginilah si firman Tuhan Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Pergilah dari negerimu dan dari sana Saudaramu dan dari rumah bapamu Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Juga akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati engkau orang-orang yang memberkati engkau Engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan oleh semua kaum di muka bumi Akan mendapat berkat Dan setelah kita baca isi firman Tuhan ini Di sini bisa kita ambil dari Yeremia tadi Kita ambil dari ayat Dari ayat 5 Begini perupamaannya Tuhan mengatakan Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Berarti Tuhan Sebelum Tuhan membentuk kita Di dalam rahim ibu kita Tuhan sudah mengenal kita Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah mengutuskan engkau Kita di dalam kandungan ibu kita Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Dan aku telah menetapkan engkau Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Kita sudah ditetapkan sebagai bangsa pilihan Tuhan Dan juga Tuhan berkata pada ayat 6 Maka aku menjawab Ah Tuhan malah sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Mengapa kita mengatakannya tidak pandai Kita masih muda Sebetulnya kita pandai dalam berbicara Walaupun kita masih muda Dan begitu juga Tetapi Tuhan berkata kepada aku Janganlah katakan aku ini muda Tetapi kepada siapapun engkau putus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang diperintahkan kepadamu Haruslah sampaikan Tuhan mengatakan Kita diutus oleh Tuhan Haruslah kita pergi Dan apapun yang diperintahkan Tuhan kepada kita Haruslah kita sampaikan kepada yang lain Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah Pirmat Tuhan Jangan takut Dibilang oleh Ayat ini Kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Tuhan menyertai kita Dalam Semua yang kita lakukan Dan beginilah Isi Pirmat Tuhan dari Yeremia Kita buka lagi Dari kejadian Bapak saya Semempat Berfirman Tuhan Kepada Abraham Tuhan menyuruh Abraham Pergi dari negeri Negerimu Dan Dari sana Saudaramu Dan dari rumah Bapamu Menjadi masa yang besar Dan memberkati engkau Membuat namamu Masyur Dan kau akan Menjadi berkat Tuhan sudah Mengatakan Bahwa Dia akan membuat Namanya Masyur Dan Dia menjadi Berkat Aku akan Memberkati orang-orang Yang memberkati engkau Dan mengutuk Orang-orang Yang mengutuk engkau Dan oleh Semua Semua kaum Perupamaan Perupamaan Dari si Permantuan Dan Janji Masuk Kita masuk Kejelasan Dari Dari antara Kejadian Dan juga Yeremia Kita sudah Mendapatkan Bahwa Dari Yeremia Tadi Ayat kelima Tuhan Tuhan Mematakan Bahwa Tuhan Mengenal kita Dengan Sebelum kita Lahir ke dunia ini Bahwa Tuhan sudah Menguruskan Kita Dari Sebelum kita Datang ke dunia ini Tapi Kepada Siapapun Engkau Kudus Haruslah Engkau Pergi Dan Apapun Yang beritakan Kepadamu Haruslah Sampaikan Tuhan Mengatakan Haruslah Disampaikan Kepada Siapapun Yang Diperintahkannya Dalat Kepada Mereka Sebab Aku Menyertai Engkau Untuk Melepaskan Engkau Disini Kita Mendapatkan Bahwa Tuhan Tetap Bersama Kita Dan Tuhan Akan Tetap Menjaga Menyertai Kita Dalam Segenap Tuhan Dan Dalam Sini Dalam Kita Penjelasan Dari Ini Bagaikan Suatu Pesawat Yang Mempunyai Supir Yaitu Namanya Pilot Kalau Kita Naik Suatu Pesawat Itu Kita Percaya Bahwa Selamat Itu Karena Pilot Dan Kita Akan Sampai Jujuan Di Tuhan Jujuan Menyertai Di Dalam Perjalanan Dan Pilot Juga Mengendarai Pesawatnya Dengan Menang Dan Kita Kita Juga Membonceng Teman Kita Teman Kita Juga Harus Tenang Di Dalam Mocengan Walaupun Kita Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Denginkan Kita Membonceng Dia Kita Juga Harus Menjadi Pelopor Keselamatan Dalam Kedara Dalam Perbuatan Kita Juga Di Rumah Kita Seringkali Disuruh Ibu Kita Dan Kita Juga Sering Disuruh Mamanya Menyaku Kita Seringkali Men Game On Kita Tidak Mau Mamanya Disinari Mag Agumen Game Tidak Tidak Boleh Tidak Tidak Menyukai Hal Seperti Itu Maunya Apa Yang Disuruh Orang Tuhan Kita Harus Menjadi Berkat Dan Dari Sipirman Ini Kita Dapat Menjelaskan Oleh Semua Yang Dikatakan Yeremia Kejadian Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Yang Lebih Baik Dan Juga Kita Dapat Mendalami Lebih Baik Lagi Demikian Isi Firman Tuhan Kita Bersatu Dalam Doa Alah Bertah Dalam Berdan Surga Kami Berterima Kasih Tuhan Atas Semua Yang Sudah Engkau Sampaikan Dalam Firman Ini Tuhan Tuhan Sebentar Lagi Kami Mengairi Firman Ini Kalau Tetap Memandai Terang Di Dalam Kehidupan Kami Tuhan Kami Memangai Sedikit Dari Firman Bingit Menjadi Lebih Baik Lagi Tuhan Inilah Doa Nampus Sepurah Sepurah Lima Tahun Kari Kami Datang Melalui Nampus Yesus Kristus Juru Salam Manusia Amin